Intro Sekarang hari ini kita kejaksanaan di Kota Bekasi mendapatkan pelimpahan tahap 2 dari pihak kepolisian terkait kepada sangkaan yang sudah kita nyatakan P21 di dalam bekas Bekara sesuai pasal yang sudah dimuat dalam bekas Bekara yaitu pasal 264 ayat 2 kemudian 266 ayat 1 dan 266 ayat 2 ada 3 pasal yang kemudian kita dakwakan terhadap krisdian topo ku hatta lama yang bersangkutan panjangnya hari ini kemudian kita tetapkan sebagai terdakwa kita naikkan statusnya sebagai terdakwa dan kita lakukan penahanan selama 20 hari di rutan gula kapal Kota Bekasi dimulai dari kris hatta yang lama populernya di salah satu pipi nasional menyatakan bahwa seandis sudah menikah punya buku menikah segala macam dengan Hilda nah singkat cerita Hilda sendiri merasa tidak pernah menikah secara resmi secara kenegaraan ya dengan yang bersangkutan sehingga dengan dasar itulah buku-buku nikahnya itu yang diperdebatkan dan memang setelah dicek juga melalui tes ini memang buku nikah itu bukan buku yang resmi jadi buku yang buatan buatan oleh kris hatta dan orang-orang yang disuruh oleh kris hatta gitu jadi jalannya perkara ini kan sudah buku berhubungan sudah apinya atas pengkajian tidak terlambat waktu itu saja dan posisi sekarang seperti yang disampaikan Pak Asintel mulai hari ini terhitung 20 hari ke depan yang bersambutan menjadi penahanan kejaksaan dititipkan di LP bulan kapan ada, ada, ada kita suruh kasih petunjuk juga yang kita duga terindikasi membantu kris hatta membuat buku itu sudah kita sampaikan juga ke penyidik untuk menjadikan pesangka perkembangan selanjutnya mungkin bisa didalami di Polda ada informasi dari penyidikan memang direncanakan akan penyerahan hari ini kita sebagai penerima kan bersifat-sifat Alhamdulillah yang bersangkutan memang bersama dengan penyidik kita bisa langsung datang setelah proses pemeriksaan dilakukan dan yang penting juga kita ketahui sama-sama kalau di penyidikan tidak dilakukan penahanan menyesuaikan dengan kewenangan juga karena pasalnya memungkinkan untuk menahan karena kita menganggap untuk prosesnya biar lebih cepat yang bersangkutan tidak susah nanti kita hubungi sidang segala macam setelah dilakukan penyidikan yang paling pas memang dilakukan penahanan di salam yang da'wan pertama tadi ayat 2 itu 8 tahun maksimalnya sedangkan yang 266 ayat 1 dan ayat 2 itu 6 tahun atas kemalsuan? iya semuanya yang berurusan dengan kemalsuan jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati selamat menikmati